Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Di channel kreasi Dimas Entertainment Nah Kali ini aku mau cerita sedikit Tentang kerjaan aku Di negara Eropa Yaitu Tempat tinggalnya di Poladia Jadi aku mau sedikit dari awal Ceritanya kenapa saya Ditempatkan di pabrik Pemotongan daging babi Dan seumur-umur Aku baru pertama kali juga Megang namanya Babi Daging babi Dan itu segala-galanya dari pantat Sampai ke kepala Baru pertama kali ini Jadi so, buat kalian yang baru gabung Boleh kalian subscribe, like, dan komen Terima kasih juga Yang kalian sudah selalu nonton video aku Ketika aku langsung Ditayangkan di channel youtube Oke, jadi aku sebelum terbang kesini Sebelumnya saya tuh dikasih tahu sama pihak PT Jadi Saya Kerjanya tuh di pengepakan atau pengemasan Finishing atau Bahasa itunya Membungkus Daging-daging Daging lah tadinya katanya Daging ayam Campur sapi Babi dan macam-macam Enggak daging babi doang Itu aja kita sebelum Berangkat atau sebelum Menerima Job itu Kita pikir-pikir dulu Ada yang sebagian mau Ada juga yang enggak Jadi kita Berempat harus mau semua Jadi Kebetulan ada yang berat Karena enggak mau Akhirnya Daripada enggak dapat job Cuma ada itu doang Jobnya gitu Tadinya kan mau di Pabrik LG Tapi LG penuh Jadi akhirnya Terpaksa kita Apa ya Ambil Job yang Dipengepakan Daging tersebut Ini proses-proses Kita udah terbang Sampai sini Kita karantina Habis itu kita Senang lah ya Besoknya kita kerja Training habis itu Langsung kita kerja Dan itu Ternyata kita Tidak Dipengepakan Daging Lur Jadi kita langsung Terjun Motongin Daging Babi Utuh-utuh Dan itu Pertama kali itu Kaget banget Karena kita Pakai pisau Jadi kayak pisau Dapur itu Tapi khusus Jadi tajam banget Dan kalau tenaga Kita habis itu Semakin namangin Bukan tenaga kita yang habis Sakan-akan itu Pisu-nya kayak gak tajam Karena kita Capek banget Tapi lambat hari Lapat hari Itu udah biasa Jadi ini akhirnya Biasa aja Jadi gak terlalu berat Jadi kita Disitu Pemotongan daging Daging babi itu Kita ada bagian-bagiannya Gitu teman-teman Gak Gak Semuanya Pakai pisau Jadi ada yang Pakai mesin Ada juga yang Pakai tangan Gitu ada Pakai pisau Gitu Jadi kalau pakai pisau Itu harus ekstra Cepat Dan ekstra Apa ya Motongnya tuh harus Cepat gitu Karena mesinnya Kadang Yang Talannya tuh jalan Talannya tuh jalan Kalau pakai mesin Agak ringan Tapi kadang Mesinnya tuh Gede juga Dan itu lor Jadi Cewek sama cowok itu Kerjaannya tuh Agak ringanan cewek Kalau cowok tuh Ekstra banget Jadi So Kalau di pabrik sih Kalau berdiri Udah wajar ya Jadi Gak Aku Bilangin Jadi Itu Apa ya Enggak Sesuai Harapan kita Gak Sesuai job Bukannya Saya Ngeluh Atau Bukannya Cuma cerita aja Kalau saya sih Menikmati Apalagi Kalau udah Terima gaji Itu Wah Kayaknya Rasanya Bahagia Banget Pengennya Lagi Tapi Ya Ini Buat Cerita aja Jadi Tadinya Saya tuh Dipengapakan Tapi Di Setelah Sampai sini Itu Ternyata Pemotongan Jadi Kita Biasanya Kalau di Pabrik itu Kita Tiga bulan Training Dulu Maksudnya Apa ya Uji Coba Kita tuh Kuat Enggak Atau Gimana Betah Atau Kalau Teman Aku Sudah Satu Orang Yang Tiba-tiba Sakit Mungkin Anak Lelah Kaget Fisiknya Karena Ruangnya Itu Dingin Banget Gitu Kalau Kita Gak Pake Kaos Kaki Jacket Itu Juga Kita Gak Bakal Kuat Dan Itu Buat Istirahat Itu Juga Kurang Istirahat Cuma Dikit Jadi Saya Menikmati Karena Saya Pikirnya Kalau Kita Tidak Menik Kalau Saya Tidak Menikmati Itu Ya Mau Gimana Gitu Karena Aku Disini Pengen Itu Sampai Bertahun Tahun Bahkan Pengen Sampai 7 Tahun Tapi Gimana Jadi Terus Nikmati Enjoy Happy Soal Makan Harus Dijaga Istirahat Gak Boleh Keluyuran Kalau Malam Kalau Libur Istirahat Saya Disini Tujuannya Untuk Kerja Bukan Buat Main Ataupun Bukan Buat Belanja Belanja Juga Buat Seadanya So Buat Kalian Mau Kesini Pokoknya Positif Aja Gak Gak Usah Bikin Yang Aneh Aneh Karena Kesini Modanya Juga Butuh Ketik Jadi Sebenarnya Babi Itu Gak Hidup Teman Teman Itu Sebenarnya Babi Udah Dipekuin Jadi Babi Udah Keluar Dari Freezer Dan Itu Udah Gak Berdarah Teman Teman Jadi Dia Aduh Agak Beku Terus Sarung Tangan Tangan Kita Dikasih Sarung Tangan Besi Jadi Walaupun Udah Pake Besi Tapi Tangannya Agak Dingin Jadi Udah Gak Ada Dalamannya Juga Udah Gak Isi Perut Darah Juga Gak Ada Jadi Baunya Juga Itu Udah Gak Ada Daging Babinya Itu Udah Apa Saya Aja Kalo Gak Pake Masker Gitu Di Dalam Kan Pake Masker Sih Teman Teman Seragam Kalo Kalian Operasi Astronet Kayak Gitu Menurut Saya Gak Bau 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 Amis Bau Babi Gitu Gak Bahkan Saya Tidak Tau Kalo Itu Babi Kalo Kita Gak Tau Pas Digantung Gantung Belakang Itu Ada Babinya Kepala Tau Bagian Yang Terpotong Potong Paha Apa Tubuh Tubuh Gitu